Kau belikan sepatuku dari kulit rusa, kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia, tapi janji tinggal janji. Kenal juga secara intelektual dengan Cak Nur itu rektor, dosen. Yang kenal lagu ini, kenal Cak Nur. Cuman ada pertanyaan juga tadi ya, kalau memang budaya malu itu enggak ada, banyak orang yang bunuh diri karena dibully kan di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, nama budaya, om swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini kami kembali hadir di podcast Cak Nur bersama narasumber kami. Topik hari ini adalah yang tengah hangat di masyarakat, yaitu budaya malu penyelenggara negara belajar dari Cak Nur. Setelah bersama kami hari ini narasumber, yaitu Mbah Sujiwotejo. Beliau adalah budayawan, dalang, pemeran. Walaupun dulu secara akademis sih, perjalanan pendidikan beliau adalah jurusan matematika dan teknis sipil dari ITB tahun 80 hingga tahun 88. Tapi kemudian karena kecintaannya, kesetiaannya pada budaya, pada tahun 2012 beliau didaulat menjadi presiden jam Cukjors. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kami ingin kembali memberitahukan kepada pemirsa podcast Cak Nur, bahwa podcast Cak Nur ini adalah inisiatif kerjasama antara Nurholis Majid Society dan Yayasan Wakaf Paramadina. Nah, tujuan kami untuk membuat podcast ini adalah supaya generasi penerus, lintas generasi tetap bisa belajar dari pemikiran, gagasan Cak Nur. Dan tetap kami hidupkan kembali melalui podcast Cak Nur ini, terutama untuk generasi muda yang tidak sempat bertemu langsung, belajar langsung, dan interaksi langsung dengan beliau. Oke, Mbak, terima kasih banyak telah hadir di studio. Siap, siap. Sehat, waw, siat. Pangisku, pangisku. Pangisku, rahayu. Nah, gini Mbak, sebelum kita masuk ke diskusi pemikiran Cak Nur, waktu haul ke-19 Cak Nur kemarin di Jakarta, Mbak Tejo hadir sebagai pengisi acara. Dan Mbak sempat berbagi cerita kepada hadirin waktu itu, bahwa Mbak Tejo kenal dengan beliau itu sudah lama sekali. Malah kalau tidak salah, waktu Mbak Tejo masih jadi wartawan kompas ya. Nah, bagaimana awal mula bisa kenal dengan Cak Nur dan apa sih kesan Mbak Tejo hingga saat ini seorang Cak Nur itu di mata Mbak Tejo? Sebetulnya itu pencitraan saja. Waduh! Aku tidak kenal. Aku kenal Cak Nur, Nur Kholis Majid, tapi pasti Cak Nur Kholis Majid tidak kenal saya. Saya cuma sering datang ke acara-acara ngelihat, uh itu Cak Nur. Terakhir waktu saya di Surabaya ada hotel Elmi itu, terus dia pas sarapan pagi beliau ngumpul bundar itu, ada beberapa toko gitu, kalau nggak salah. Ada Pak Zawabi Imron, penyakir dari Madura itu ada. Aku mau dekat aja takut gitu, aku takut GR itu kira-kira sembilan puluhan, sembilan puluhan, sembilan puluh empat, sembilan puluh enam gitu. Jadi kenal puluh lebih dari buku-buku beliau, dari ceramah-ceramah almarhum yang saya hadir, terus GR-nya supaya ngomong ke orang yang aku kenal ya. Kenal secara intelektual ya Mbak Tejo? Artinya saya juga tidak ikut seperti, dulu kan tiap bulan atau apa ada majelis apa kayak di Jakarta ini, kayak Dr. Sri Teddy Rusti, terus Profesor Komarudini Dayat. Itu memang datang, saya nggak begitu. Saya kenalnya di forum-forum, dengerin ceramahnya, baca buku-bukunya. Termasuk waktu kuliah, dulu ada kumpulan antologi tifa budaya, siapa yang nerbitin saya lupa, tifa budaya. Itu ada salah satu tulisannya Cak Nur juga di situ, tentang etika saya ingat, yang saya pakai di haul 19 itu. Apa yang paling berkesan dari kalau Mbak Tejo baca, mengikuti perjalanannya, ketemu diskusi di forum-forum, hingga saat ini masih datang ke haul Cak Nur kemarin itu, apa yang paling berkesan dari sosok Cak Nur di Mbak Tejo? Anu Nadia, saya sebagai sesama orang Jawa Timur, bangga sama ke Jawa Timurannya, dan terutama juga bangga sama Jombang. Nah Jombang itu terkenal ada tiga orang di waktu itu, Gusdur, Cak Nun, dan Cak Nur. Jangan ngomong kenal Jombang kalau nggak kenal tiga orang ini, triumvirat yang saya sebut di haul itu. Mereka saling melengkapi, ibaratnya gini, Kalau Nadia pengen baca buku nasionalisme secara dingin dan mendalam, baca buku-bukunya Bung Hatta. Tapi kalau pengen baca nasionalisme secara meledak-ledak di sini, meletup-letup, baca bukunya Soekarno. Tapi kalau di antara itu, antara meledak-ledak dan meneb dingin, baca buku-bukunya Sahrir atau Madiloknya Tan Malaka. Begitu juga di tiga ini, kalau kita pengen celelean, celelean santai, Baca tulisan-tulisannya Gusdur, gitu. Lihat ceramah-ceramahnya Gusdur. Misalkan, Yang disembeleh saat Ibrahim itu, waktu Ibrahim itu, Ismail atau satunya lagi Sofa Dufa. Itu, terus Gusdur bilang, sudah nggak usah diberdebatkan, toh sama-sama nggak jadi disembeleh. Oh iya, nyeleneh, nyeleneh. Itu gayanya Gusdur. Nah, Cak Nun, gayanya, Apa ya, Filosofis, Apa gitu loh, gayanya Cak Nun, agak beda sama Atahiyat itu, yang betul begini, apa begini-begini. Cak Nun bilang, sudah lah, nggak usah ngomongin itu. Gimana dengan orang yang nggak punya telunjuk? Gitu kan? Ada juga orang yang karena veteran atau apa, perang. Nah, kalau Cak Nur, Cak Nur Holis, Gayanya dingin. Itu kenapa kok aku juga perlu mengenal, Dari tiga orang trium pirat jombang ini, Gayanya macem-macem. Nah, saling melengkapi. Dia dingin, Hampir tidak ada jok, Tapi menarik, karena suaranya juga rendah, Nggak meledak-ledak, Gitu kan, kalau bicara kan gitu, Cak Nur. Cak Nur, sorry, Cak Nur Holis. Jadi, generasi, Karena saya harus hati-hati ngomong di podcast ini, Bisa jadi mereka juga nggak tahu Cak Nur itu siapa kan, Yang penonton Genset ini kan. Iya, 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 iya. Kayak tadi, kemarin saya di mana, Di kampus Malaya itu udah GR, Banyak pejabat yang mengingari janji-janjinya. Saya bilang, sudah lah, Itu sudah dikemukakan oleh lagu, Kau belikan sepatuku, Dari kulit rusak, Kau janjikan berbulan madu, Ke ujung dunia, Tapi janji, tinggal janji, Bulan madu, Hanya mimpi dan... Nah, kau ikut kan, Ternyata mereka nggak kenal lagu itu. Saya bilang, ini lagu ini, Yang menyanyiin dulu Hedy Gosendang, Hedy Gosendang mereka juga nggak kenal. Maka di forum ini saya ngomong, Saya akan awali siapa itu Cak Nur, Itu mungkin nggak kenal, Tapi kalian penting untuk mengenali ini. Karena ini salah satu legenda pemikiran di Indonesia, Saya kira gitu. Berarti kamu terpusat generasi jadul juga ya, Kenal lagu ini. Nggak tahan tadi pengen ikutnya. Nggak tahan, ya. Tapi mereka betul-betul, Gini loh, Nadia, Nggak tahu. Ada sebagiannya ikut, Tapi yang ikut dosen-dosennya. Berarti udah angkatan dosen saya. Rektornya juga ikut. Tapi mahasiswanya, Ini penerimaan mahasiswa baru, Di suatu kampus di Semarang. Oh, rektornya malah naik. Oh, ikut. Nyanyi. Bu, aduh lupa saya namanya. Bu Suci, ya. Profesor Suci, ya. Berarti kenal juga secara intelektual, Dengan Cak Nur itu rektor, dosen, ya. Yang kenal lagu ini, Kenal Cak Nur. Masih gitu aja. Gitu aja. Oke. Makasih loh, Mbak. Ya, kenapa makanya kita buat podcast ini, Supaya generasi milenial, gen Z, dan seterusnya, Itu belajar, Pemikiran, gagasan dari tokoh-tokoh, Penting ini, gitu, Mbak. Nah, sekarang. Bahwa soal toleransi, Itu sudah pernah dibahas juga. Mungkin gen Z perlu juga, Daud bandingkan, Namanya Nurholismajid. Nurholismajid. Maturnun, Mbak. Nah, sekarang kita masuk ke pemikiran Cak Nur. Tadi Mbak Tejo sempat menyebut, Bahwa Mbak Tejo juga, Sempat membaca dan mempelajari, Filosofi etika, Dari Cak Nur. Ya, di buku, Bisa cari deh nanti, Gen Z. Buku itu judulnya, Antologi Kumpulan, Pokoknya, Tifa Budaya. Tifa Budaya. Itu ada tulisannya Nurholismajid, Tentang etika. Itu menarik. Di salah satu karya, Cak Nur, Yaitu 30 sajian ruhani, Kalau tidak salah. Beliau, Fokus pada etika dan moralitas publik, Mbak. Ya, saya baca juga, 30 sajian ruh. 30 sajian ruh. Sebenarnya, Saya juga pernah baca tulisannya Nurholismajid, Almarhum Nurholismajid, Di Kompas. Oke. Tentang apa bedanya, Ruh, Jiwa, Sukma, Itu bisa dicari, Itu insight, Apa, Mencerahkan. Iya, Itu roh, Jiwa, Ada penjenjangan. Gitu. Dicatat ya, Teman-teman. Di Kompas, Tulisannya di Kompas, Di halaman 4, Atas, Jadi tulisan yang diandalkan, Kalau di atas berarti, Itu roh, Jiwa, Sukma, Apa gitu, Raga mungkin, Enggak, Raga enggak, Yang non fisik, Dia menjelaskan penjual, Oke, Dicatat, Dicari, Udah jaman digital, Sekarang, Mungkin lebih akses, Siapa tahu, Kalau kamu lagi disakiti pacarmu, Terus, Yang disakiti ini, Jiwaku, Apa, Ruhku? Gitu, Bisa di belajar, Jangan-jangan, Ruh, Atau Sukma, Iya, Itu dalam sekali ya, Iya, Nah, Kembali lagi ke etika, Dan moralitas publik, Yang Cak Nur, Sering kali dulu mengangkat, Dan sekarang tengah hangat lagi di masyarakat, Sebenarnya yang Cak Nur, Angkat waktu itu adalah lebih ke akhlak mulia, Mbah, Seorang penyelenggaran negara harus berpijak kepada akhlak mulia, Ketika sudah menyampingkan etika, moralitas, apalagi akhlak, Maka, Dalam menyelenggarakan perannya sebagai penyelenggaran negara, Mbah, Ini pejabat negara atau penyelenggaran negara ini bisa ugal-ugalan, Seanak-anak KDW gitu, Malah di level tertentu bahkan menabrak aturan, Menabrak norma tertulis, tidak tertulis, apalagi aturan hukum gitu ya, Nah ini kan sedang bergejolak fenomena ini di masyarakat, Bagaimana Mbah Tejo melihat ini dari sudut pandang ajaran Cak Nur tentang etika, tentang akhlak tadi gitu, Bagaimana kita menyikapinya gitu? Ya, gini Nadia, Sebetulnya setiap lima tahunan itu, Hampir aku ditanya wartawan kenapa gak ikut nyalek, Kenapa gak nyabuk, Atau nyaguk, Atau nyawali kota, Nyalon wali kota, Sebetulnya jawabanku adalah tulisan Cak Nur, Disini ku yang di tifa budaya yang aku baca waktu jaman mahasiswa itu, Cak Nur bilang gini, Kalau kita bicara tentang etika, Kebanyakan orang adalah bagaimana etik, etis terhadap orang lain, Nah menurut Cak Nur yang sama pentingnya, Bahkan lebih penting dari etis terhadap orang lain, Itu etis terhadap dirinya sendiri, Kalau bakatmu itu bukan di pejabat, Kamu jadi pejabat, Itu kamu gak etis terhadap diri sendiri, Jadi, Tulisannya Cak Nur itu membentuk kepribadianku, Cak Nur Kholismajid, Yang di tifa budaya tentang etika itu, Aku, Sejak terutama ketika umur-umur 30-an ke atas, Udah kenal diriku sendiri bahwa, Aku lebih di kesenian, Kalau aku nyalon, Nggak nyalek, Aku gak etis, Karena bakatku gak disitu, Begitu, Itu tulisan itu banyak banget, Ndia, Mau warnai aku tulisannya Cak Nur, Kenapa banyak dokter-dokter, Yang cuek kepada pasien, Karena mungkin mereka gak seneng jadi dokter, Tapi jadi dokter demi orang tuanya, Begitu banyak aku kenal anak-anak IKJ, Institut Kesenian Jakarta, Yang berhenti dari Institut Kesenian Jakarta, Dan, Ngelamar lagi, Kuliah, Daftar lagi di kedokteran, Karena orang tuanya kaya, Ya, Jadi, Kalau gak salah waktu itu masih murah dalam tanda kutip ya, 200 juta bisa lah, Jadi, Untuk biaya di kedokteran, Kenapa kok oga-ogaan terima pasien, Kenapa kok oga-ogaan juga, Akibatnya gak optimal, Karena, Ya, Dia pengennya jadi sutradara film, Dia pengennya jadi alih musik, Tapi kau tahu sendiri, Jadi sutradara film, Bisa kaya bisa enggak, Lebih banyak gak kayanya, Yang kaya cuma sebuah dua orang, Satu dua orang, Yang lain kan ngagur nyari job, Kalau jadi dokter kan jelas, Berapa banyak orang yang, Passionnya itu tidak dihukum, Hmm, Tapi, Dia jadi pengacara, Salah satu perkecualian, Tompi, Tompi dia nyanyi, Tapi demi ibunya, Dia, Dokter, Dia jadi dokter, Dan sekarang ambil jurusan, Apa, Bedah plastik, Yang masih ada kaitannya sama, Artistik, Sama kesenian, Tapi berapa banyak yang gak seperti itu, Maksudku, Balik lagi ke tulisan Cak Nur, Saya, Cak Nur Kholis, Banyak hal amburadul, Di Indonesia, Menurutku, Mungkin karena, Banyak orang yang tidak etis, Terhadap dirinya sendiri, Nah dia, Pesan penting itu Mbah, Iya, Aslinya dia itu, Pengen jadi artis, Tapi nyenengin orang tuanya, Jadi dokter, Akibatnya jadi dokternya, Gak maksimal, Aslinya dia pedagang, Pedagang kan gak apa-apa, Bagus, Rasulullah, Kalau gak bagus, Rasulullah, Bukan sodagar kan, Artinya sodagar gak apa-apa, Tapi jangan jadi anggota DPR, Nanti jadi politik, Dagan safi, Beda karena, Makomnya, Ini bukan soal bagus atau enggaknya, Makomnya anggota DPR, Dan makomnya pedagang, Beda, Sama-sama bagus, Tapi beda, Kalau pedagang, Jangan di Senayan, Gitu loh, Di Gelodok, Atau, Atau, Gitu, Sama gak ada pedagang kan gak jalan, Berarti, Mungkin, Ada orang, Sorry lagi, Yang makomnya itu seneng ajar, Nadia, Tapi akhirnya gak jadi pengajar, Mungkin karena gajinya kecil, Atau apa, Gitu loh, Padahal kalau dia itu, Bekerja sesuai, Bakat, Jadi pengajar pun, Kalau dia optimal, Dia pasti akan banyak, Yang minta diajari ini, Duit, Gak usah dicari, Duit akan datang mencari dia, Itu, Berarti ketika, Kita sudah beretika, Terhadap diri sendiri, Eksistensi diri sendiri, Disitulah, Kunci, Atau refleksi, Bagaimana dia beretika, Di masyarakat, Atau di publik, Dan etika yang paling penting, Etika terhadap diri sendiri, Gitu, Tahu diri, Kalau kau, Senengnya perang, Jadilah tentara, Gitu, Amat sangat signifikan itu, Jangan jadi dirjen, Atau jangan jadi, Karena tentara juga dibutuhkan, Kembali lagi nih Mbah ya, Ke etika, Ke moral, Pernah satu hari, Cak Nur memberikan contoh, Bagaimana pejabat publik itu, Harus menjaga maruah, Etika, Dan moral, Salah satunya adalah, Waktu itu ada kasus, Presiden Amerika, Ronald Reagan, Di mana, Ronald Reagan itu, Dia bintang film, Tapi punya passion, Kepemimpinan, Terus, Nyalon jadi, Presiden, Jadilah, Dia presiden, Pada masa jabat, Sewaktu dia menjadi presiden itu, Lagi ngomong sama, Genset kan, Oh iya, Jadi Ronald Reagan siapa, Siapa, Ronald Reagan siapa, Presiden Amerika, Dulunya bintang film, Silahkan di Google, Nah, Presiden Ronald Reagan ini, Waktu beliau menjabat, Sebagai presiden, Pernah menerbitkan, Satu kata, Bilece, Atau surat, Surat tanda kutip, Untuk anaknya, Masuk suatu perguruan tinggi, Pada saat dia menjabat, Walaupun surat itu, Tidak, Di atas, Kop kepresidenan, Official, State, Dari US, Nah, Cak Nur memberikan contoh itu, Kepada masyarakat, Bahwa, Hati-hati loh, Seorang pejabat publik itu, Ada etika, Ada moral, Ada norma-norma, Yang tidak tertulis, Yang tidak bisa dilanggar, Sebenarnya, Nah, Bagaimana sekarang, Indonesia, Sudah, Kayaknya, Kalau di masyarakat, Kita lihat, Malah terang-terangan, Gitu loh, Bukan ketebelece lagi, Mbah, Lebih dari itu, Bagaimana Mbak Tejo melihat itu, Sementara sudah pernah dikasih contoh, Oleh Cak Nur, Waktu itu, Reagan adalah, Presiden Amerika, Dimana Amerika ketat sekali kan, Sebenarnya, Pada saat itu, Untuk, Isu-isu seperti ini, Maksudnya gimana? Jadi, Kalau kita, Berkaca, Pada pandangan, Cak Nur, Tentang etika dan moral, Yang seharusnya, Dipakai terus, Oleh pejabat negara, Bagaimana situasi saat ini, Rasa malu, Tentang etika, Moral, Rasa malu, Batas-batas, Sejauh apa dia, Bisa, Kita toleransi bertindak, Belum lama ini, Saya ceramah juga, Di suatu kampus, Ketika, Pertanyaannya, Tentang rasa malu, Saya bilang, Gak bisa jawab, Saya minta tolong, Kebetulan ada salah satu dekan, Yang hadir waktu itu, Dan, Aku minta, Dia menjawab, Pak Agustinus, Pak Agustinus, Dia yang menjawab, Sekarang, Aku akan mencoba menjawab, Rasa malu apa ya, Yang sedang kita, Kalau kita ke reuni, Ke suatu reuni, Dan kita malu, Bawa mobil, Xenia, Terus kita, Kita, Punyanya Xenia, Terus kita nyewa mobil Alfa, Itu, Itu karena rasa malu atau enggak, Menurut Nadia, Aku juga bingung, Aku juga bingung, Tapi, Ini reuni, 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 Bukan setahun, Dua tahun, Tapi setelah 20 tahun, Biasanya kan, Ingin menunjukkan sukses, Kalau sudah 20 tahun, Nah, Nadia, Punyanya Xenia, Terus, Kita nyewa Alfa, Karena ada sewaan Alfa, Datang, Itu karena malu, Pakai Xenia, Atau, Aku enggak ngerti juga, Kalau aku punya Xenia, Aku pakai Xenia aja sih, Kita secara umum, Secara umum ya, Secara umum, Di reuni kan, Enggak, Gini, Nonjol-nonjolin kesuksesan, Gini, Apa, Kan sekarang kita konteksnya, Budaya malu, Oleh penyelenggara negara, Atau pejabat publik, Gitu kan ya mbah ya, Kalau kita hubungkan dengan etika moral pejabat publik itu, Sebenarnya kan, Enggak, Nantinya kita kesana, Saya cuma mau definisi malu itu, Itu termasuk malu atau minder, Gitu loh, Enggak, Karena, Atau malu itu berhubungan sama aib, Jadi, Xenia itu bukan aib, Punya Xenia bukan aib, Sehingga enggak, Tapi kalau misalnya yang telanjang, Atau misalnya, Masa lelunya diungkap, Itu aib, Itu malu, Atau gimana, Menurut, Baru nanti kita ke pejabat, Nah, Cak Nur ini pernah menelusuri, Asal, Muasal, Kata malu atau aib itu, Itu berasal dari kata, Skandal, Lies, Gitu, Pokoknya alurnya ke skandal, Jadi, Semua perbuatan, Skandal, Yang, Berakibat, Malu, Atau terkuaknya aib, Itu, Kategorinya adalah skandal, Sebagaimana contoh tadi, Skandal, Presiden, Reagan, Skandal mungkin, Contoh saat ini, Skandal, Private jet, Oke, Skandal, Yang lain-lainnya, Gitu, Ini bagaimana, Oke, Kalau gitu aku jawab, Cuman mungkin agak beda, Gak apa-apa dong, Murid beda sama guru kan, Gak apa-apa, Saya agak beda disini, Dalam, Cak Nur bilang, Skandal yang terkuak, Iya, Aib yang terkuak, Oke, Jadi bukan soal rendah diri, Kayak kasus Alfat tadi, Bukan minder berarti, Oke, Aku berpendapat, Nadia, Aku pernah posting ini, Semua orang punya aib, Cuman bedanya, Ada yang sedang ditutupi oleh Tuhan, Ada yang sudah dibuka, Gitu loh, Aku berpendapatnya gitu, Sehingga, Semua orang punya aib, Sehingga malu ini berhubungan, Dengan terkuaknya, Kalau itu sudah dibuka sama Tuhan kan, Nah itu yang aku, Jangan-jangan malu itu juga, Ada sangkutannya sama, Gini, Gini, Gini Nadia, Gak universal, Segala sesuatu yang, Kalau itu dilatih, Kamu latih ke anakmu, Kelak, Atau ke ponakanmu, Atau ke cucumu, Kelak, Kamu latih, Yang lain itu gak, Gak malu, Yang orang-orang lain gak malu, Anak kamu bisa malu, Misalkan di Jepang, Itu ada latihan, Sejak balita, Kamu naruh, Benda apapun, Itu dilatih, Sedemikian, Sehingga, Kalau kamu nyentuh, Bukan bendamu, Itu memalukan, Itu di Jepang, Cerita-cerita, Teman-temanku, Polisi juga gitu, Polisi sebagian, Karena ada yang 3 tahun, Kerjasama antara di Jepang, Kenapa kok, Kalau kamu kehilangan HP, Di kereta, Di Jepang, Dimanapun, Kemungkinan besar HP itu akan kembali, Karena, Yang tidak, Orang tidak akan menyentuh, Itu berkaitan sama budaya malu, Yang sudah dilatih, Jadi di Jepang itu, Yang namanya latihan, Bukan cuma latihan evakuasi, Kalau ada gempa, Terus, Tunduk di kursi, Tiap bulan kalau gak salah, Tapi rasa malu, Menanggulangi rasa malu, Sudah dilatih, Guru kadang-kadang, Sengaja naruh HP, Naruh apapun, Benda apapun, Yang bukan milik mereka, Cek, Menyentuh itu, Malu, Jadi, Ternyata rasa malu itu, Enggak universal, Tapi bisa dilatih, Ya, Contoh lagi, Temanku yang polisi ini bilang, Dia lagi ngebengin polisi Jepang, Terus nilang, Nilang orang, Lalu lintas, Karena ngebut atau apa, Dintikan, Pesen polisi ke temanku polisi yang ini, Disuruh menjauh, Kenapa? Karena kalau aku marahi dia, Ada orang lain, Dia akan malu banget, Dan bisa bunuh diri, Oke, Oke, Artinya kan, Itu bisa dilatih, Oh, Ternyata marahin orang, Di depan orang, Kalau di Jepang, Itu bisa biasa sepuku dia, Nah, Sekarang kita kebalik ke sini, Makanya saya gak bisa ngejawab, Ada orang yang jelas-jelas, Penandingan gak dilantik, Seorang pejabat yang dilantik di rumah, Dilantik di penjara, Karena begitu dia kepilih jadi bupati atau apa, Dia sudah masuk penjara, Iya kan, Ada, Terus ada orang yang sudah mendaftar di Jalek, Padahal dia, Pernah tahanan atau apa, Yang, Itu harusnya malu, Terus ada, Orang yang naik jet, Gitu loh, Disangka terus, Pendamping-pendampingnya itu bilang, Ini atas kemauan dia sendiri, Melapor ke KPK, Iya, Itu loh, Padahal setelah aku cek ke, Ahli-ahli hukum, Itu sudah batas terakhir, Hambilnya satu, Kalau gak dia kena deadline, Kenapa gak ngomong, Kita kesini, Karena deadline, Ngomongnya kita kesini, Atas inisiatif, Atas, Ya menurutku, Nah, Itu yang aku terus gak bisa lagi, Menjelaskan rasa malu, Sudah, Bukannya budaya malu itu, Budaya orang Indonesia ya, Ternyata kalau liat kasus Jepang, Bisa dilatih, Dibentuk, Kita karena gak dilatih, Sorry, Gak dilatih, Ada HP disini, Apa ambil, Nadia, Ya, Dilatih ya berarti, Karena dilatih, Jadi kita kurang latihan budaya malu, Mbak, Ternyata mungkin karena, Kalau enggak, Ada orang yang sudah kena, Jelas-jelas, Terda'wah, Sorry, Tersangka, Itu masih bicara lantang, Kalau aku membayangkan diriku, Aku mungkin sudah, Sudah gak, Udah tersangka, Gitu, Aku gak akan ngomong lantang, Gitu, Ada juga, Bahkan, Ada orang yang sudah dijelas, Dipakein rompi, Gitu, Rompi, Orange, Masih dada-dada, Gitu, Gitu, Jadi, Makanya, Enggak bisa menjelaskan, Rasa malu, Ternyata rasa malu, Itu perlu latihan, Dan ternyata kompleks, Berarti, Yang terjadi, Adalah kita semua, Bersalah, Sorry, Kita gak melatih itu, Kita hanya melatih, Bahwa telanjang itu malu, Bahwa, Kita gak, Latihan yang di Jepang, Itu ngambil, Menyentuh, Bukan, Menyentuh, Bukan bareng dia, Itu sudah air, Luar biasa, Berarti ini tanggung jawab, Kita bersama, Cuman ada pertanyaan juga, Tadi ya, Gimana, Kalau memang budaya malu, Itu gak ada, Banyak orang yang bunuh diri, Karena dibully, Kan di medsos, Termasuk di Korea, Gak cuman di Korea, Di Indonesia, Bukan bunuh diri, Menyakiti dirinya sendiri, Percobaan bunuh diri, Artinya dia malu, Kan, Ada malu, Bullian di, Di netizen itu kan, Ada, Kalau gak salah, Percobaan bunuh diri, Karena, Sebenarnya, Aku gak tau, Rasa malu, Cuman kalau secara umum, Rasa malu, Itu memang, Bahkan sebuah akun, Akun yang sekarang, Katakanlah, Fufufafa, Yang lagi rame, Begitu, Tidak disangkal, Tapi juga, Tidak di, Tidak di, Iyakan, Diambangkan, Tanpa, Menurutku sih, Buktikan, Kalau menurutku, Enggak, Ini bukan saya, Ini buktinya, Blah, 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 Menurutku seperti itu, Sehubungan dengan, Rasa malu, Dan, Aib tadi, Dan karena, Di Jawa itu, Anak polah, Bapak keperada, Ada istilah itu, Itu Cak Nun yang bilang, Cak Nun, M.H.I. Nun Najib, Ditulisannya, Makanya, Jombang itu, Gak bisa dipisahkan, Tiga orang ini, Cak Nun, Cak Nur, Cak Nun, Mbah Nun, Sekarang di Mayan, Dan Gus Dur, Nah, Ditulisannya Cak Nun itu, Anak polah, Bapak keperada, Artinya, Kalau, Akun Fufufafa, Itu betul-betul, Melibatkan seorang anak, Orang tuanya, Mesti ikut, Berarti, Salah mendidik, Itu loh, Itu, Aku gak melihat juga, Orang tuanya, Kan sangat malu, Tampil di publik, Malu, Ini, Aku gak bisa, Nidih anakku, Kan dulu, Berada, Aku sering ditempeleng, Bapakku, Waktu kecepat, Waktu itu, Belum ada agama baru, Yang namanya, Ham, Ini gitu, Apa prinsip Bapak, Dan bukan, Bapakku, Daripada, Nanti kamu ditempeleng, Orang, Mending, Tampeleng sekarang, Gitu, Kembali ke ini, Mbah, Akar budaya, Dan, Kejombangan, Tadi, Tiga orang, Jombang, Berarti, Gus Dur, Cak Nur, Cak Nur, Oke, Kembali ke, Kejombangan itu, Jangan-jangan orang Jombang, Cuman ada tiga ya, Jangan-jangan, Yaitu, Siapa, Paling ini, Jadi Bupati Jombang, Penduduknya, Cuman tiga, Siapa, Gus Dur, Cak Nur, Dan Cak Nur, Waktu, Cak Nur, Pernah, Menjadi, Anggota, Badan Pekerja MPR, Beliau sempat, Menyatakan bahwa, Aduh, Kualitas SDM, Pada saat itu, Di MPR itu, Buruk sekali, Malah, Kalau dibandingkan dengan, Pendakwah, Pendakwah, Di kampung saya, Katanya, Asal Jombang itu, Jauh lebih bagus, Nah, Kemarin, Tanggal 1 Oktober, Kita, Pelantikan dong ya, Wakil Rakyat ini, Nih, Bagaimana nih, Mbah, Melihatnya, Dari budaya malu, Kemudian, Kualitas SDM, Tapi, Akhirnya, Menjadi wakil rakyat, Yang kebetulan, Kemarin, Dilantik, Yaitu, Yang, Statusnya, TSK, Masih bisa, Nyalek, Dan, Dapat, Atau, Gimana, Itu, Gimana, Itu kan, Budaya malu juga kan, Itu kan, Aib juga kan, Sebenarnya, Tapi, Rasanya, Udah, Hampir, Tidak dikenal, Apalagi, Menjadi, Pejabat negara, Atau, Pejabat publik, Itu, Makanya, Tadi, Sebelum kesini, Saya, Iseng-iseng, Di, Mobil, Itu, Baca-baca, Instacup, Kan, Kadang-kadang, Kita, Suka, Dikasih-kasih, Yang, Kita, Kita, Tahun 60-an, Nadia, Ternyata, Wanita, Perempuan-perempuan, Inggris, Itu, Bilang semuanya, Jiji, Pada Teng Tok, Pada pakaian perempuan terbuka, Hah? Jiji, Ah, Memalukan, Ada banyak perempuan-perempuan di wawancara, Jadi, Masih hitam putih itu, Oh iya, Jiji, Memalukan, Saya tidak akan pakai itu, Ternyata, Apa yang terjadi sekarang? Ada, Maksudnya, Mereka malu, Untuk, Memperlihatkan tubuhnya, Tahun 60-an, Sekarang kan, Segini, Sorry, Artinya bergeser, Mungkin dulu, Jadi tersangka, Itu memalukan, Sekarang enggak, Enggak, Siapa tahu, Siapa tahu, Aku barusan nonton podcastnya, Yuva Nuwal Harari, Oh iya, Keren, Sama, Natalie Portman, Natalie Portman, Artis, Artis, Hollywood lah ya, Gensit, Tahu nggak ya, Tahu kalau Natalie Portman, Dia bintangnya, Black Swan, Ini gelas kosong, Ini gelas kosong, Kata-kata, Ini, Ini, Botol, Sudah, Dipersilakan, Mereka datang, Set, Hari-hari di situ, Atau biarkan, Hari-hari di sini, Natalie Portman di situ, Yang dilakukan oleh novel pertama adalah, Buka botol, Nuangin minuman, Ke Natalie Portman, Gitu lho, Gitu, Gitu, Kalau enggak, Dia malu sebagai, Terus Natalie Portman, Bilang terima kasih, Atas kebaikanmu, Pouring the water, Gentlemanly, Iya, Gitu, Gitu, Oke, Terima kasih telah menonton!